selamat menikmati melayu benarkah semua itu sahabat semua atau hanya hanya cakap-cakap kosong ting kosong daripada puak pembangkang lebay-lebay dan juga geng-geng penfitnah penghasut daripada perikatan nasional dan itu antara yang menarik saya kongsikan apabila Datu Sri Anwar Ibrahim memberikan respon beliau berkaitan dengan dakwaan yang dibuat oleh pihak pembangkang ini dan perkara kedua Wan Paisal kena lagi apabila ditempelak oleh rakyat kau-kau jadi untuk itu sahabat semua saya ingin membawakan anda yang pertamanya respon daripada Perdana Menteri tapi sebelum saya teruskan jangan lupa juga untuk terus support orang-orang channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share sebaiknya kita ikuti berita gempa hari ini sebimbang kerajaan Madani semakin korbankan kepentingan Melayu benarkah ini penegasan Perdana Menteri kita Datu Sri Anwar Ibrahim sekali lagi menegaskan bahawa kekhawatiran segelintir pihak yang beranggapan kerajaan Madani semakin mengorbankan kepentingan Melayu kerana mengejar keterangkuman adalah tidak berasa sama sekali Perdana Menteri berkata kerajaan diterajuin tidak akan berkompromi sama sekali dalam soal Islam kedudukan raja-raja Melayu hak istimewa Melayu dan bui putra serta bahasa Melayu seperti yang termaktub dalam perlembagaan jadi kalau kita lihat kenyataan ini sahabat semua tidak akan berkompromi dalam soal Islam dan juga kedudukan raja-raja Melayu jadi dalam hal kedudukan raja-raja Melayu ini siapakah pemimpin-pemimpin sekarang ini yang didakwa kerana memperleke menghina Sultan-sultan Raja Melayu begitu juga dengan yang dipertuan agung contohnya seperti Sanusi didakwa kerana memperleke dan menghina yang dipertuan agung dan juga Sultan Selangor pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin didakwa kerana mengasur dan juga mempersoalkan kuasa yang dipertuan agung jadi kalau pembangkang mengatakan kerajaan hari ini mengorbankan kepentingan Melayu eh siapa sebenarnya yang cuba untuk membuat perkara itu bukankah ianya pembangkang sahabat semua itu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan jadi Datu Sri menambah bahkan katanya selepas mengambil alih bandar Malaysia daripada entiti asing kerajaan inilah yang telah mewartakan sekurang-kurangnya 50 ekor kawasan itu sebagai tanah rizik Melayu ini jaminan kerajaan untuk melindungi kepentingan orang Melayu di samping berlaku adil pada setiap rakyat Malaysia katanya dalam satu hantaran di media sosial malam tadi jadi mengulas kekhawatiran segelitir pihak termasuk dalam kalangan alih persatuan Alumi Koles Melayu Kuala Kangsar 2024 yang beranggapan kerajaan perang masa ini semakin mengorbankan kepentingan Melayu karena mengejar keterangkuman jadi Perdana Menteri memberitahu perkara tersebut ditegaskan dalam ucapan beliau di Masjid Jaman Makan Malam MCOB di Ibu Negara mengulas lanjut Datu Sri Anwar berkata walau bagaimanapun salah guna kuasa atas nama Melayu dan Bumi Putra tidak boleh dibiarkan begitu banyak dasar-dasar untuk orang Melayu dan Bumi Putra tidak diperkudahkan untuk memperkayakan kroni ahli keluarga dan juga elite politik karena itu kita harus bersama dan senada dalam melaksanakan dasar-dasar bagi mengangkat ekonomi Melayu dan Bumi Putra secara telus sesuai dengan tuntutan zaman serta memastikan lebih ramai menerima manfaat terutama yang miskin bandar dan pedalaman ketimbang hanya kronik dan pihak tertentu tegas Perdana Menteri kita Datu Sri Anwar Ibrahim jadi itu antara respon Perdana Menteri kita ya apabila ada pihak-pihak menyatakan kononnya kerajaan hari ini mengorbankan kepentingan orang Melayu dan sebagainya adakah mereka ini mengatakan seperti itu tanpa melihat tanpa membuat analisis apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan hari ini ataukah mereka ini sengaja melakukannya kerana mahu menjatuhkan ataupun membina imej buruk kepada kerajaan perpaduan Malaysia Madani apa pandangan anda sahabat semua dan perkara yang seterusnya adalah berkaitan dengan isu mangsa-mangsa banjir dan kita nampak dalam kejadian banjir ini kerajaan Madani ini dengan pantas ya membuat membantu ya mereka-mereka yang menjadi mangsa antaranya timbalan Perdana Menteri telah pun pergi ke beberapa buah negeri termasuklah Kelantan dan malangnya beberapa pimpinan Kelantan ini ya pergi berpolitik ya bersama dengan parti bersatu di Ibu Negara bukannya turun padang untuk membantu dan sebagainya dan timbalan Perdana Menteri juga Datuk Dr. Zain Hamidi juga turutnya pergi ke Terengganu dan sekali lagi perkara ini mendapat perhatian rakyat kerana Menteri Besarnya tidak berada di Terengganu pada hari Sabtu dan Ahad itu ya apabila beliau dikatakan berada ya bersama-sama dengan perhimpunan konvensyen ataupun perhimpunan parti bersatu di Ibu Negara dan timbullah cerita konon Ali Parlimen Macang ini membuat kenyataan inilah masanya katanya untuk mengetepikan perbezaan jadi kalau bukan kerajaan hari ini yang membantu rakyat di negeri Kelantan walaupun mereka ini negeri di bawah pembangkang parti PAS tidakkah apa yang dinyatakan oleh Ali Parlimen Macang ini adalah satu kenyataan yang bersifat menghasut untuk membenci kerajaan dan sebagainya jadi disebabkan perkara itu sahabat semua Ali Parlimen Macang ini mendapat kecaman daripada orang ramai apabila membuat kenyataan dan banjir baru sembang ketepikan perbezaan ramai kecam tak jadi nak tolong jadi itu antara kenyataan dan juga komen daripada warganin jadi Ali Parlimen Macang ataupun Wan Ahmad Faizal tampil minta tolong lantaran kawasannya di landa banjir dengan menyeru agar mengetepikan perbezaan politik jadi pemimpin Perikatan Nasional itu berkata musim banjir pada masa ini sepatutnya mengutamakan rakyat apapun tidak mengutamakan rakyat Perdana Menteri kita telah membukukan cuti-cuti Ali Parlimen Menteri-Menteri untuk membantu ya kawasan-kawasan ataupun kawasan banjir seperti di Kelantan Terengganu Menteri Besar Selangor telah pun pergi dan kebanyakan pemimpin yang ada dalam kerajaan juga turut ya memberikan bantuan ya dari segi keuangan dan sebagainya Perdana Menteri kita juga setakat ini telah pun memberikan sumbangan bantuan keuangan kepada mangsa-mangsa banjir seramai 202 ya itu duit dia sendiri ya sebanyak 100 ribu lebih ringgir jadi pemimpin Perikatan ini berkata musim banjir ini adalah musim untuk utamakan rakyat setelah baru lah dia kononnya kalau masa tidak perlukan pertolongan disitulah dia membezakan semula ya dan tidak habis-habis ya menyerang kerajaan dan juga Perdana Menteri jadi katanya kita perlukan segala jenis bantuan keperluan asas karena masih banyak yang banyak masih banyak belum mencukupi katanya di platform X wakil rakyat yang gantung daripada menghadiri sidang diwan rakyat selama 6 bulan bermula 18 Julai lalu itu juga menyertakan nomor akaun pusat hikmat paling memacang bagi yang ingin menyumbang buat kami salurkan terus kepada mangsa banjir di 23 buah rumah ataupun 23 PPS atau 3.000 mangsa di macang boleh salurkan itu antara kenyataan WIB oleh penuh macang ini jadi untuk rekod semakan mendapatkan setakat jam 7.15 pagi tadi mangsa banjir di macang mencecah 6.000 lebih melibatkan 1.681 keluarga jadi berdasarkan info bencana jabatan kebajikan kesemua mangsa terbabis sedang berlindung di 24 pusat pemindahan kesementara PPS mereka juga telah mendapat adalah sebahagian daripada keseluruhan 95.000 mangsa banjir iaitu 29.690 keluarga yang mempunyai 10 daerah yang ditempatkan di 283 PPS di Kelantan rayon semakan Aliwan Fazal itu bagaimanapun disambut dengan komentar berbarao kecaman dan sindiran daripada warga maya dan rata-rata menyifatkan ketua pemuda bersatu itu tahu pula minta tolong apabila kawasan diwakilnya dilanda musibah sebaliknya sebelum ini dilihat tidak sudah-sudah menabur fitnah kepada kerajaan Madani sehingga tergamak bersandarkan surat layang ketika perbahasan diwakil rakyat pada 1 Julai yang lalu tidak kurang tidak kurang yang berpendapat lebih baik tidak perlu wakil rakyat jika rakyat pula yang perlu memberi sumbangan ingat nak tolong tengok muka kau yang minta terus jadi tak tolong kata seorang warga Malaysia rakyat Malaysia memberikan komen dan seorang berkata tak buat padahal tiap-tiap tahun banjir kata seorang lagi menempelak Wan Faisal ini dan banyak cantik kata seorang lagi bila kawasan kamu terkesan ketepikan perbezaan bila bukan buat bising buat PC sedang media buat secara langsung main politik berkauman katanya ini saya setuju sangat dengan kenyataan ini kalau kita kena beri sumbangan ke YB baik ada YB biar rakyat tolong rakyat demikian antara komentar orang gamayat di ruang komentar siapan Wan Faisal akaun X dan Facebook pemimpin parti bersatu itu itu memang power sahabat semua jadi saya setuju dengan sebahagian komen-komen yang diberikan oleh rakyat ini ditujukan kepada ahli parlimen macam ini katanya kalau ahli parlimen yang minta bantuan kepada rakyat buat apa ada ahli parlimen bagus tidak perlu biarlah rakyat yang bantu rakyat kata mereka betul sangat jadi apalah yang diberi oleh Wan Faisal ini beliau pula yang minta bantuan kepada rakyat sepatutnya mereka menerima peruntukan ahli parlimen tapi tidak mereka tolak bulat-bulat bermacam alasan bermacam fitnah dan panggilan yang mereka gelar tapi hari ini bila banjir minta tolong katanya ini elakkan perbezaan politik bantu sama bantu bagaimanapun kerajaan tetap membantulah ya itu yang kita boleh nampak dan tindakan yang pantas daripada pihak kerajaan tahniah kita ucapkan dan sehingga itu sampai disini saja sekiranya anda mau berikan sebarang komen pandangan yang anda berberikan di dalam ruangan komen jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa Fri Basa mengatakan takapun kangkap dua tahun keinginan dalam bahasa mulanya tepuk dadah tanya selera sekiannya daripada All Right No Per Channel saya kita berjumpa lagi bye-bye selamat menikmati